yang sesungguhnya. Silahkan. Salam, brother, sister. Perkenalkan, nama saya Helen Tina Zebuah. Atau dipanggil, ya saya dipanggil ini. Saya berasal dari Pulau Nias. Anak keempat dari lima bersaudara, saya sudah menikah dan punya anak satu. Dari kecil saya dididik dengan begitu disiplin oleh orang tua saya yang juga sangat taat kepada Tuhan. Mereka selalu mengingatkan kami untuk takut akan Tuhan. Tapi, cara orang tua saya menerapkan prinsip ini salah menurut saya. Karena setiap kali kami melakukan kesalahan, kami dihukum. Bahkan kami diancam dengan mengatakan Tuhan akan murka. Tuhan akan marah. Dan itu membuat saya takut akan Tuhan bukan karena benar, tapi takut karena dihukum. tidak saya bertumbuh menjadi anak yang suka sendiri, pendiam, dan tidak mau diganggu, dan tidak mau mengganggu. Saya juga tidak suka ngobrol pada orang lain karena saya takut jatuh dosa. Saya berpikir seperti itu. Dan bahkan saya tidak suka bernyanyi. Setiap kali saya disuruhi bernyanyi oleh guru saya atau sekolah minggu, saya tidak bisa terbuka mulut. Saya diem. Saya tidak bisa menaruh pun tidak bisa. Karena saya takut. Saya takut nanti jatuh dosa. Dan itu membuat saya bertumbuh menjadi anak yang penuh dengan ketakutan. Dan bahkan saya tidak suka dengan anak kecil. Karena bagi saya anak kecil itu merepotkan. Suka menangis. Dan membuat saya nanti bisa marah. Dan saya jatuh dosa. saya berpikir seperti itu. Tapi puji syukur di tahun 1994 ada seorang sister di Medan mengundang saya untuk ikut ibadah. Dan dia mengajak saya untuk belajar firman Tuhan. Dan karena tentang Tuhan saya suka. Saya mau belajar. Selama tinggal minggu saya belajar dan saya mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. pelan-pelan saya mulai berpikir positif dengan Tuhan. Saya melihat Tuhan dengan cara pandang yang benar. Tuhan yang selama ini saya menganggap kejam, pemarah, penghukum. Memelihatnya di kayu sahur. Dia yang penuh kasih, sayang. Dia rela menderita. Rela menangguh sama demi keselamatan saya. Saya mulai membuka pikiran saya, membuka hati saya. Saya mulai berbicara kepada orang lain. saya menyapa orang lain lebih dulu. Saya tidak pendiam lagi. Bahkan sekarang saya bisa menyanyi dengan penuh suka cinta. Saya menari selalu saya ingat yang dulu saya sangat sedih. betul-betul berkasih Tuhan dalam hidup saya mengubah hidup saya. Yang dulu saya tidak punya teman. Tak ada yang mau berteman dengan saya. Tapi puji syukur saya memiliki banyak teman brother, sister saya yang ada di sini. Itu semua karena kasih Tuhan bagi saya. Salim Tuhan mengubah hidup saya. Puji bersyukur tahun kemarin saya diminta untuk membantu di sekolah minggu. Jujur saya tidak mengerti apa itu mengajar karena saya hanya orang biasa. Tapi saya bersyukur Tuhan memberi saya contoh di kaisal dia. Dia menanggung penderitaan. Dia rela walaupun dia tidak bersyukur Tuhan memampukan saya. Untuk saya mau mengambil pelayanan itu itu penuh suka cita. Dan saya melihat anak-anak kecil begitu menyenangkan berbagai beda-beda cara mereka melakukan sesuatu. Tapi itu membuat saya tertarik. Yang dulunya saya tidak suka. Dan saya percaya, saya yakin itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi permubumulan dan masalah kita. Jangan kita terus berlarut-larut dalam masalah ini. Mari kita lihat solif Kristus yang akan menguatkan kita. Mari kita lakukan untuk semuanya penguliaan Tuhan. Amin.